Oleh karena ini, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, retak permohonan berbasis besar saya kepada masyarakat yang mudah. Akhirilah penderitaan kami dengan mendebaskan saya dari segala batu. Ini adalah kata-kata ex-mentri sosial Juliari Peter Batubara dalam lanjutan persidangan kasus korupsi dana bantuan sosial. Juliari minta dibebaskan dari segala dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Buat yang belum tahu, Juliari didakwa menerima suap hingga 32 miliar rupiah lebih dalam kasus korupsi dana bantuan sosial tersebut. Entah kebetulan atau tidak, permintaan dibebaskan secara serupa juga pernah disampaikan oleh ex-mentri kelautan dan perikanan Edi Prabowo. Edi kala itu juga minta dibebaskan atau diberikan hukuman yang seringan ringannya karena alasan keluarga masih punya anak yang butuh kasih sayang ayah dan lain sebagainya. Permintaan tersebut terbilang menarik karena pada Februari lalu, Edi sempat mengaku siap dihukum mati bahkan hukuman yang lebih berat dari itu. Emang nih kalau udah kepepet dan fakta persidangannya memberatkan, nyalinya jadi langsung menciut semua. Mengacu pada Irving M. Koppi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahun dalam buku Introduction to Logic, pembelaan Juliari dan Edi tersebut tergolong dalam kekeliruan bernalar atau fallacies yang disebut dengan argumentasi ad misericordia. Argumentasi tersebut digunakan dengan tujuan untuk meminta belas kasihan orang lain. Terlepas dari bentuk argumentasi pembelaan keduanya, kasus Juliari dan Edi adalah fenomena gunung es atas maraknya kasus politisi korup yang kerap kita dengar. Dua kasus ini juga kembali memperkuat persepsi publik terkait partai politik sebagai entitas yang korup. Alasannya sederhana, kader-kader yang dihasilkan tidak jarang mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi. Menariknya, dalam sekolah kader PSI baru-baru ini, Menko Polukam Mahfud MD memberikan pembelaan terhadap eksistensi partai politik. Menurutnya, kendatipun parpol kerap dipersepsikan negatif, kehadirannya masih dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuasaan. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, jika demikian, lalu mengapa partai politik khususnya di Indonesia menjadi sangat koruptif? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online-line kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai! Kepercayaan publik terhadap partai politik memang memiliki tren rendah. Dalam rilis survei indikator politik Indonesia pada Februari 2021, misalnya kepercayaan publik terhadap parpol menduduki posisi terendah dengan hanya mencapai 47,8 persen. Ada pula rilis survei lembaga kajian pemilu Indonesia pada Maret 2021 yang menyebutkan bahwa hanya 37,3 persen responden yang menilai partai politik memiliki kinerja yang baik dan sebanyak 58,6 persen nilai kinerja parpol buruk dan korup. Hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa sekitar 60 persen pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK punya relasi dengan entitas parpol. Catherine Ellison dalam tulisannya Can We Have Democracy Without Political Parties menyebutkan bahwa tren meningkatnya ketidakpercayaan terhadap partai politik ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan dunia. Saat ini bahkan tengah berkembang gagasan, mungkinkah demokrasi dijalankan tanpa partai politik atau setidaknya peran parpol ditekan seminimal mungkin? Ellison melihat krisis ekonomi 2008 dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada 2016 lalu telah membuat gagasan ini mendapatkan perhatian luas. Gelombang ketidakpercayaan publik terhadap partai politik ini disebut sebagai deparpolisasi. Walaupun demikian, Hendrik Müller dalam tulisannya Do We Still Need Political Parties memberikan poin penting dari keberadaan parpol. Menurutnya, tanpa adanya partai-partai besar yang mampu mengorganisir konsensus yang stabil, suatu negara pasti akan terjebak dalam kebuntuan. Sekarang coba bayangkan, apabila partai politik tidak ada, pengambilan keputusan akan melibatkan begitu banyak elemen, mulai dari individu hingga kelompok-kelompok kecil. Kira-kira apa yang terjadi? Akan ada perdebatan alot, sulitnya terjadi konsensus, hingga keputusan mungkin akan sulit diambil. Lalu, mengapa parpol menjadi sangat koruptif di Indonesia? Well, ada banyak jawaban terkait hal ini. Yang jelas, ketika bicara parpol sebagai entitas politik, sejak era demokrasi di zaman Romawi, persoalan kepentingan akan selalu jadi hal yang utama. Kala itu, ada kelompok yang namanya populares yang mewakili suara orang banyak, dan optimates yang mewakili para aristokrat. Nah, dalam versi modern, benturan kepentingan ini kemudian melahirkan ruang-ruang penyimpangan. Apalagi, dalam kasus di Indonesia, ada persoalan tata kelola finansial yang terjadi pada parpol. Seperti yang diketahui, partai politik saat ini dilarang memiliki badan usaha. Ini diatur dalam Pasal 40 Ayat 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pada saat yang sama, bantuan yang diterima dari negara juga jumlahnya tak seberapa dibanding keseluruhan biaya yang dikeluarkan parpol. Akibatnya, selalu muncul peluang untuk lahirnya penyimpangan dan lain sebagainya. Kondisinya juga berkaitan dengan transparansi. Partai-partai tak pernah secara terbuka menyebut asal sumber pendapatannya. PDIP, Demokrat, dan PKB misalnya, sejauh ini terlihat mempublikasikan laporan penggunaan dana parpol yang bersumber dari APBEN saja. Sementara Gerindra, Golkar, dan PSI DKI Jakarta memberikan laporan kondisi keuangan partai. Namun, tak menjelaskan secara rinci dari mana asal donasi yang didapatkan partai. Terkait dana kampanye politik pun demikian. Pada tahun 2019 lalu misalnya, Bawaslu menyampaikan keluhan terkait partai-partai politik yang disebut tidak melampirkan laporan keuangan secara lengkap, terutama terkait identitas perorangan yang memberikan sumbangan bagi partai. Masalah transparansi ini akan menjadi hulu dari segala persoalan koruptif di tingkat lanjutannya, karena menjadi alasan lahirnya potensi sisipan kepentingan tertentu. Artinya, jika tidak ada aturan yang memperbaharui tata kelola sistem finansial ini, miscaya partai politik akan selamanya menjadi koruptif. Kita akan selalu berhadapan dengan kemungkinan penyimpangan yang terjadi, dan kasus-kasus seperti Juliari Batubara serta Edi Prabowo akan terus berulang. Pada akhirnya, mungkin perlu disadari bahwa gelombang deparpolisasi telah berkontribusi secara tidak langsung atas meningkatnya ketidakpercayaan terhadap partai politik. Selain itu, masalah kemandirian finansial parpol sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak mungkin parpol menjalankan fungsinya untuk memberikan peridikan politik dan mencetak kader-kader berkualitas, apabila disibukkan mencari logistik agar partai dapat berjalan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa kunci agar parpol tak lagi korupsi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi TwitterPolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time. Bye!